Halo Nevision, prajurit TNI Angkatan Laut dari Pos Angkatan Laut Bengkalis Lanal Dumai berhasil menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran non-prosedural di pesisir pantai desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Gabungan tim F1QR Unit Intelligent Lanal Dumai bersama prajurit Posal Bengkalis Lanal Dumai kembali berhasil mengamankan 16 orang yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan di pesisir pantai. Tim menemukan ke-16 orang tersebut sedang bersembunyi di perkebunan sawit milik masyarakat desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Penemuan ini merupakan hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim berdasarkan informasi yang diterima di lapangan. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Pelaut Karya dibangun menyampaikan ke-16 orang tersebut terdiri dari 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang diduga merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan menggunakan speedboot ke Malaysia secara non-prosedural. Tim kemudian melaksanakan pendataan dan pengecekan kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan awal, diketahui calon pekerja ini dikenakan biaya sebesar 5 juta hingga 18.500.000 rupiah dari agen yang menjanjikan keberakatan mereka. Keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam mencegah pemberakatan calon pekerja migran Indonesia secara non-prosedural merupakan salah satu bentuk kesiapan dan kesigapan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah kerjanya. Terhadap para calon PMI non-prosedural diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya diserahkan ke pihak Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PM4MI Kota Dumai untuk proses lebih lanjut. Terima kasih, Jalos Feva, Jaya Mahi! Terima kasih, Jaya Mahi!